Republik Indonesia pada tahun 1976-1994 menjadi perguruan tinggi swasta pada tahun 1994-2014 dibawah pembinaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan pada 6 Oktober 2014, UPN Veteran Jawa Timur ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri melalui Peraturan Presiden No. 122 tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perguruan tinggi negeri membuat UPN Veteran Jawa Timur terus berkiprah dan mendapat capaian prestasi yang membanggakan di antaranya Akreditasi Institusi A pada tahun 2016 Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau BLU pada tahun 2018 mendapat peringkat 40 PTN terbaik se-Indonesia oleh Kemenristek Dikti serta memiliki ranking 12 status penelitian mandiri dan status unggul dengan ranking 9 dalam pengabdian kepada masyarakat UPN Veteran Jawa Timur berkomitmen dalam menghadirkan pendidikan terbaik untuk turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi Secara umum, pendidikan bela negara di UPN Veteran Jawa Timur berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana dimulai dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB mata kuliah umum pembentukan karakter seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Pendidikan Keluarga Negaraan, Pendidikan Outbound Bela Negara, dan Kuliah Kerja Nyata Bela Negara Kemudian, terdapat kegiatan pendukung mahasiswa melalui unit kegiatan seperti resimen mahasiswa, pramuka, mahasiswa pencinta alam, kegiatan seni dan budaya, serta olahraga Terus tumbuh dan berkembang, saat ini UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas dengan 22 program studi S1, 5 program studi Pasca Sarjana S2, dan 1 program studi Doktor S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 yaitu Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi Program studi S2 yaitu Magister Manajemen dan Akuntansi Fakultas Pertanian dengan program studi S1 yaitu Agribisnis dan Agroteknologi Program studi S2 yaitu Magister Agribisnis dan Magister Agroteknologi dan program studi S3 yaitu Doktor Agribisnis Fakultas Teknik dengan program studi S1 yaitu Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, Teknik Mesin dan program studi S2 yaitu Magister Ilmu Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 yaitu Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, dan Pariwisata Fakultas Arsitektur dan Desain dengan program studi S1 yaitu Arsitektur dan Desain Komunikasi Visual Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi S1 yaitu Informatika, Sistem Informasi, dan Sains Data Dengan perkembangan era digital 4.0, UPN Veteran Jawa Timur terus mengembangkan Tridharma Pendidikan melalui program Kampus Merdeka di mana mahasiswa bisa berkuliah secara daring antar fakultas dan program studi lewat program permadi dan permata, kampus pengajar, dan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional Sejalan dengan rencana strategis tab kedua, UPN Veteran Jawa Timur sebagai PT NBLU semakin meneguhkan kembali semangat merdeka belajar kampus merdeka yang mempunyai DHS yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional Salam Bila Negara UPN Veteran Jawa Timur terus berkiprah untuk Indonesia Maju menjadi universitas unggul berkarakter bela negara Tadi dari sebesar dari kampus kami, silakan Mas Ian bisa dilanjutkan Untuk pemaparan materi mungkin dari operator bisa ditampilkan Jadi UPN Veteran Jawa Timur Seperti yang pada video tadi, UPN Veteran Jawa Timur didirikan pada tanggal 5 Juli 1959 dengan nama awal Akademik Administrasi Veteran Jawa Timur hingga tanggal 30 Juli Udah, udah, udah Halo Jadi untuk visi misi visi misi UPN sendiri adalah UPN Veteran Jawa Timur menjadi universitas unggul berkarakter bela negara Selanjut Untuk misi sendiri, yang pertama adalah mengembangkan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara meningkatkan budaya riset dan pengembangan NITTEK yang berguna untuk menyesuaikan masyarakat menyesuaikan pengabdian masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal dan untuk selanjutnya bisa dibaca pada slide yang terterak Lanjut Lalu, kenapa sih Kak harus memilih UPN Veteran Jawa Timur? Kenapa tuh Pak? Karena UPN Veteran Jawa Timur merupakan kampus yang didirikan oleh veteran dan menjadi satu-satunya kampus bela negara yang ada di Indonesia serta memiliki pilihan yang sangat luas dan pengajar yang berdedikasi tinggi Lanjut Seperti yang ada dijelaskan pada video pengenangan tadi Fakultas dan jurusan di UPN Veteran Jawa Timur terdapat 7 fakultas dan terdapat 22 jurusan Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang kedua adalah Fakultas Pertanian Yang ketiga adalah Fakultas Arsitektur dan Desain Lanjut Lalu selanjutnya adalah Fakultas Teknik Yang selanjutnya adalah Fakultas Hukum Lalu selanjutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dan yang terakhir adalah Fakultas Ilmu Komputer Kemudian untuk jalur penerimaannya Tahun ini normal ya Ada tiga jalur Ada SNMPTN itu 20% SBS PTN itu 40% Dan 30-50% Berikutnya Ada permasing-masing jenis Bisa di-capture dan dibaca sendiri ya Selanjutnya ada jurusan yang bisa diambil Buat jalur SNMPTN Buat desain Agribis 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 Teknik Teknik Arsitektur Dekaflet Informatika Agribis Dan Science Data Buat Sosum Ada ekonomi pembangunan Manajemen Akutansi Administrasi publik Administrasi bisnis Kepom HI Parisi data Dan Ibu Hukum Buat lajur SBMPTN-nya Kurang lebih Terus Apa aja sih Fasilitas Di UPAI Jatim Jadi Disini Kita ada Senawa Putri Asrama Putri Terus ada Masjid Istikoma Ada Bidung Bola Bola Ada Perpestakaan Setelah Tennis Kalau Menanggap Bertaraf Internasional Kalau ada Gedung Giri Loka Atau Gedung Serbaguna Biasa dipakai Buat Tanah Olahraga Dan Perjurusan Juga Disediakan Fasilitas Yang Mendukung Buat Proses Belajar Mengajar Kalau Di Jurusan Ada Empat Lab Pendukung Ada Lab Lata Administrasi Ada Lab Komputografis Ada Lab Menjerekam Lab Perancangan Kalau Pak Ius Ada Lab Apa Di Jurusan Sendiri Terutama Administrasi Bisnis Ada Yang pertama Adalah Tag Center Yang kedua Cyber Marketing Yang ketiga Incubator Bisnis Dan Yang terakhir Adalah Cyber Marketing Oke Kalau Di Fakultas Hukum Ada Tempat Untuk Peradilan Jadi Begitu Kalau Mau Tahun Lebih Lanjut Bisa Nanti Di Sesi Q&A Dan Jangan Luka Doa Sama Belajar Buat UTBK Kalau Kalian Butuh Rekomendasi Tempat Bimbel Belajar Buat UTBK Aku Ada Rekomendasi Memang Dekam Satu Berapa Mata Lebih Lanjut DM DM D DM DM Sekian Dari kami Mohon maaf Atas ala kuranginya Terima kasih Bila menyimak Kami tunggu Dari sekalian Kami jumpa Di UPN Veteran Jawa Timur Terima kasih Untuk Kaka-kaka Dari UPN Veteran Jawa Timur Selanjutnya Ada Universitas Beryu Jaya Untuk Kaka-kaka Dari UB Atau Universitas Beryu Jaya Aku Persilahkan Pemaparan Materinya Halo semuanya Kami perwakilan Dari Universitas Beryu Jaya Aku Cessa Dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Dan teman saya Stephanie Dari Pemaparan Nah Hari ini Kita mau Cerita-cerita Dan seri-seri Sedikit nih Tentang Universitas Kami Yaitu Universitas Beryu Jaya Malang Bisa Ditampilkan Ini Slide-nya Dari 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 Ini sejarah singkat dari Universitas Brawijaya Garis besarnya Universitas Brawijaya itu didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 Kemudian pada peringatan disnatalis Empat universitas ini baru berganti jadi Universitas Brawijaya Dari nama awalnya itu Universitas Kota Praja Malang Next Ini lokasi kampus UB itu ada empat Yaitu yang pertama itu di Jalan Veteran Malang Yang kita tahu ada gedung rektorat yang ikonik itu Kemudian ada kampus 2 di Dieng Malang Kampus 3 di Kediri Dan kampus 4 di Jakarta Pusat Bisa next? Nah ini ada gambarnya ya Ini kampus 1 Malang itu biasanya Untuk jurusan S1 banyaknya ada di sini Ada kampus 2 Malang Kampus Jakarta Dan juga kampus PSDKU Kediri Untuk akreditasi UB sendiri sudah A ya Sejak 2018 hingga 2023 nanti Untuk peringkat UB di antara universitas di Indonesia Secara umum sih menurut berbagai lembaga pemeringkatan UB itu sudah menduduki peringkat top 10 Di Indonesia sendiri Kemudian di tahun 2021 UB menempati peringkat ketiga Di 4 ICU Atau 4 International College and University UB juga mengantongi berbagai prestasi Tapi yang paling kita banggakan itu adalah UB itu sering menang PIMNAS ya Seperti di sini ada pada tahun 2008, 2009, 2012 Lalu pada tahun 2015 hingga 2017 UB meraih hat-trick Dimana kita menjorai PIMNAS UB juga sering mendapatkan posisi runner-up di PIMNAS Next Seleksi masuknya sendiri ada beragam Yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, Vokasi Dan juga STKPD untuk penyandang disabilitas Untuk SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri itu Biasanya kan untuk S1 ya UB ini terkenal sebagai universitas Dengan jumlah kuota penerimaan yang paling banyak Di antara universitas negeri lainnya Seperti pada SBMPTN tahun 2021 UB menerima sebanyak 6.000 mahasiswa baru Dan totalnya untuk mahasiswa baru Pada tahun 2021 itu ada sekitar 16.000 mahasiswa Tapi itu juga linier dengan jumlah peminat yang ada Dimana pada SNMPTN 2021 UB menjadi salah satu universitas negeri Dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak Bisa di next Kemudian di Universitas Brawijaya itu Ada berbagai fakultas dan program studi Menurutku di Universitas Brawijaya ini Program studinya lumayan lengkap Dari Scientech dan Sosumnya sendiri Bisa di next Di Scientech ada fakultas pertanian Fakultas peternakan Fakultas teknik Fakultas kedokteran Fakultas ilmu kesehatan Next lagi Fakultas perikanan dan ilmu kelautan Fakultas matematika dan pengetahuan alam Fakultas teknologi pertanian Fakultas kedokteran hewan Bisa di next Fakultas ilmu komputer Fakultas kedokteran gigi Lalu kemudian ada juga yang di PSDKU Kediri Yaitu ada Prodi Agribisnis Agroekoteknologi Akwakultur Sosial Ekonomi Perikanan Dan Peternaka Nah disini ada beberapa gedung-gedung Fakultas di Universitas Brawijaya Next Untuk Sosiumnya sendiri Kita ada Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Next Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Budaya Dan ini ada gedung-gedung dari Fakultas-fakultas di Sosium Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Baik, untuk Prodi Diploma D3 Vokasi Itu ada D3 Administrasi Bisnis Keuangan dan Perbangan Sama Teknologi Informasi Next Kemudian untuk Prodi Sarjana Terapan D4 Vokasi Itu ada Desain Grafis Sama Manajemen Perotelan Untuk selengkapnya Kalian bisa lihat di selma.ub.ac.id Next Biaya kuliah UB itu telah mempelopori penerapan UKT proporsional Sejak 10 tahun yang lalu Dalam arti besarnya UKT itu tidak sama Untuk setiap mahasiswa tergantung kepada Kemampuan ekonomi orang tua Kemudian untuk biaya UKT per semester Itu dikategorikan dalam 6 tongkok Dengan biaya UKT minimum Rp500.000 Dan maksiminya tergantung jurusan masing-masing Next Lut jalur mandiri Itu UKT per semester berada di antara Golongan 4-6 Serta penambahan dengan iuran pembangunan institusi Yang dibayarkan di awal semester Selain itu mengenai biaya kuliah Mahasiswa dapat mengajukan kebanding UKT Bila dirasa masih tidak sesuai dengan Kemampuan orang tua Next Dalam bagian mahasiswa di UB Itu EM Organisasi kemahasiswaan eksekutif Di tingkat universitas Ada BEM Yaitu Organisasi Mahasiswa Intrakampus Yang merupakan lembaga eksekutif Di tingkat fakultas Lalu ada DPM Yang merupakan lembaga tertinggi Sebagai pengawas dan pengendali kehidupan Dinamita keorganisasian Dan ekspirasi mahasiswa di kampus Kemudian yang terakhir ada RMJ Lembaga eksekutif dalam kehidupan mahasiswa Di tingkat jurusan Next Lalu yang selanjutnya ada UKM Unit kegiatan mahasiswa Yaitu unit pelaksana kegiatan ekstra kulikuler Di tingkat universitas Next Disini ada lima minat ya Rek Minat penalaran Minat olahraga Minat kesenian Khusus sama kesejahteraan Kalian bisa lihat di Selengkapnya di Raja Brawijaya Dan di Dota Aci Dota Ibu Next Kuliah di Malang Itu kalian pasti Yang rantau nih ya Pasti butuh banget tempat tinggal Disini banyak banget Kosan atau kontrakan Jadi kalian Terus pintar-pintar juga Cari tempat Kosan atau kontrakan Biar kalian itu juga nyaman Buat tinggal di Malang Terus lingkungan Lingkungannya itu Juga pasti beda kan Surabaya Surabaya sama Malang itu pasti beda Jadi kalian harus bisa beradaptasi Dan juga pintar-pintar Buat cari lingkungan yang positif Buat pertemanan Terus hiburan Hiburan itu Di Malang kan banyak banget Tempat wisata ya Kalau kalian Jenuh sama perkuliahan Keorganisasian Atau kepanitiaan Mungkin kalian bisa Main-main ke tempat wisata Atau nongkrong sama temen Di sekitaran UB itu Banyak banget tempat nongkrong Terus biaya hidup itu tergantung Pribadi masing-masing ya Jadi itu Terserah kalian mau Bawa uang berapa aja Ke Malang Yang penting kalian harus bisa Ngatur keuangan kalian Biar kalian juga gak boros Buat kuliah di Malang Next Baik Sekian dari saya Dan Rekan saya Apabila saya ada Ada salah kata Saya mohon maaf Yang mau join UB Semangat ya Rek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Kakak-kakak dari Universitas Barihujaya Selanjutnya Buat kalian yang minat Kesehatan nih Ada kakak-kakak dari Politekes Surabaya Untuk kakak-kakak dari Politekes Kemen ke Surabaya Aku persilahkan Untuk mempaparkan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bagaimana kabarnya Sebelumnya terima kasih telah Menyempatkan waktunya Untuk mengadili Kampus Expo 2020 Perkenalkan kami dari Politekes Kemen ke Surabaya Nama saya Maula Salsabila Azalaniwana Dari Prodi D3 Kebidanan Sutomo Dari Angkatan 2021 Dan juga teman saya Saya Wendita Disa Putri Dari Prodi D3 Kebidanan Mekalan Angkatan 2021 Sebelum Kita mempaparkan materi Boleh nih kak Diputarkan dulu Video profil dari Politekes Kemen ke Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Politeknik Kesehatan Kemen ke Surabaya Merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi kesehatan negeri Yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan yang terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Politekes Kemen ke Surabaya Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Mankas Kesos Nomor 1207 Garing Mankas Kesos Garing SK Garing 2001 Tanggal 12 November tahun 2001 Politekes Kemen ke Surabaya Telah menghasilkan 17.113 lulusan Dan didukung kurang lebih 200 tenaga pendidik profesional Baik dari S2 maupun S3 Visi Politekes Kemen ke Surabaya Menjadikan Politekes Kemen ke Surabaya Sebagai rujukan pendidikan tinggi bidang kesehatan Yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan kompetitif Misi Politekes Kemen ke Surabaya yaitu 1. Melaksanakan integrasi tridharma perguruan tinggi Untuk mendukung pengembangan pengetahuan Moralitas, integritas, dan kompetensi yang unggul serta kompetitif 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang baik Bersih, akuntabel, transparan, dan terukur 3. Mengembangkan kerjasama dalam bidang penelitian Pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pendidikan Politekes Kemen ke Surabaya memiliki 7 jurusan 19 program studi Dan 13 lokasi kampus yang tersebar di Provinsi Jawa Timur Jurusan dan prodi yang dimiliki Politekes Kemen ke seantara lain 1. Jurusan Keperawatan Yang terdiri dari Program Studi D4 Keperawatan Gawat Darurat Program Studi D3 Keperawatan Sutomo Keperawatan Sutopo Keperawatan Sidoarjo Dan Keperawatan Tuban 2. Jurusan Kebidangan Yang terdiri dari Program Studi D4 Kebidangan Program Studi D3 Keperawatan Sutomo Kebidangan Magetan Dan Kebidangan Bangkalan 3. Jurusan Kesehatan Lingkungan Yang terdiri dari Program Studi D4 Kesehatan Lingkungan Program Studi D3 Kesehatan Lingkungan Surabaya Dan Kesehatan Lingkungan Magetan 4. Jurusan Teknik Elektromedik Yang terdiri dari Program Studi D4 Teknik Elektromedik Dan Program Studi D3 Teknik Elektromedik 5. Jurusan Keperawatan Gigi Yang terdiri dari Program Studi D4 Keperawatan Gigi Dan Program Studi D3 Keperawatan Gigi 6. Jurusan Analisis Kesehatan Yang terdiri dari Program Studi D4 Analisis Kesehatan Dan Program Studi D3 Analisis Kesehatan Dan yang ketujuh adalah Jurusan Gizi Yang terdiri dari Program Studi D3 Gizi Peltekes Kemenkes Surabaya Menjalin kerjasama dengan berbagai Institusi Kesehatan dan Non-Kesehatan Baik yang ada di dalam negeri Maupun luar negeri seperti RSUD Dr. Sutomo Surabaya Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Balai Penelitian dan Pengembangan Reservoir Penyakit di Banjar Negara Institut Teknologi 10 November Surabaya Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur PT Semen Gresik Tuban Dan Emilio Aguinaldo College of Philippines Dan masih banyak lagi instansi lainnya Adanya UKM ini dapat mewadahi mahasiswa dalam menyalurkan hobi dan bakatnya di luar bidang akademik Seperti UKM Beladiri, UKM Futsal, UKM Jurnalistik, UKM Musik, UKM Tari, UKM Teater, UKM Kerohanian Islam, UKM Volley, UKM Badminton, dan UKM Basket Beli Teknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya Bermoral, Berintegritas, Unggul, dan Kompetitif Baik, terima kasih untuk Kak Panitia yang sudah menampilkan video profil dari Politekes Kementerian Surabaya Selanjutnya kami akan menceritakan sedikit tentang Politekes Kementerian Surabaya Next Kak Nah, ini adalah profil kampus pusat atau direkturat dari Politekes Kementerian Surabaya Yang ada di Jalan Pucang Jajar Tengah, nomor 56 Surabaya Nah, untuk adik-adik ini yang belum tahu apa itu Politekes Surabaya Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya adalah Sebuah institusi pendidikan tenaga profesional di bidang kesehatan Di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Next Nah, kenapa sih harus memilih Politekes Kementerian Surabaya? Karena Politekes Surabaya adalah salah satu dari 32 Politekes di Indonesia Dan Politekes Surabaya menuduki peringkat 1 Politekes yang ada di Indonesia Lulusan dari Politeknik Kesehatan Surabaya telah dilatih untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional Dan terlatih cekatan meskipun dalam keadaan darurat Didukung dengan ketersediaan alat yang memadai untuk proses belajar dan praktik Nah, ini adalah jurusan di Politekes Surabaya Ada 7 jurusan yaitu jurusan keperawatan Yang kampusnya itu ada di Sutomo, Sutopo, Sidoarjo, dan Tuban Yang kedua jurusan kebidanan yang ada di Sutomo, Bangkalan, Magetan, dan Bojonegoro Yang ketiga jurusan kesehatan lingkungan yang ada di Surabaya dan Magetan Yang empat jurusan teknologi elektromedik Yang kelima jurusan kesehatan gigi Yang keenam jurusan teknologi laboratorium medis Yang ketujuh jurusan gisi Nah, program studinya ini ada Diploma 3, Sarjana Terapan, STR atau D4, dan Profesi Nah, ini lebih detailnya Perodinya Jurusan keperawatan ada D3 keperawatan Sutomo, Sutopo, Sidoarjo, Tuban, STR Keperawatan Yang kedua jurusan kebidanan, kebidanan Sutomo Kebidanan Magetan, Bangkalan, Bojonegoro, dan STR kebidanan Yang ketiga jurusan kesehatan lingkungan ada D3, Sanitasi, dan D4, Sanitasi Lingkungan Yang keempat jurusan teknologi elektromedik Ada program teknologi elektromedik, program D3, dan STR Yang kelima jurusan kesehatan gigi Prodi kesehatan gigi, program Diploma 3 Prodi terapi gigi, program Sarjana Terapan Yang keenam jurusan teknologi laboratorium medis Program D3, dan D4 Yang terakhir jurusan gigi, yaitu D3 Gizi Oke, ini apa saja ya kak? Fasilitas di Poltecas Kementerian Surabaya Kita mempunyai bus sendiri, yaitu bus kesehatan kemenangan Surabaya Dan juga kita punya asrama loh Dan juga ini salah satu contoh dimana Ada, itu ada praktik boneka Nah, di sini tuh semua alat praktiknya Itu kita punya sendiri dan juga lengkap Next kak Nah, apa saja ya persyaratan khusus Kalau kita itu mau daftar nih di Poltecas Kementerian Surabaya Jadi kita ada tiga jalur nih, ada PMDP, yaitu dengan rapot Yang kedua ada simpan maru Yang ketiga ada PMDP dengan studi Sarjana Terapan Dan juga ada juga lagi, yaitu mandiri Nah, kak ini kok ada ya minimal tinggi badan? Nah, nggak semua prodi di Poltecas itu ada minim tinggi badan loh Jadi yang tidak punya syarat untuk minim tinggi badan Yaitu ada kesehatan lingkungan dan juga teknologi elektromedik Bagaimana nih mekanisme seleksi pada Poltecas Kementerian Surabaya? Di sini si mama jalur PMDP Dimana minimal nilai dari kadik harus 75 Yang dimana nanti akan dikelola oleh Panitia Pusat Jakarta Dimana kita harus menyertakan sertifikat saat kita menang lomba atau sebagainya Lalu ada uji tulis dimana ini kita memiliki CBT dan juga dikelola oleh pusat Terus ada jalur mandiri, ada mampel yang diujikan ada matematika, bahasa indis, IPA, bahasa indis Dan juga dikeluar langsung oleh Poltecas Kementerian Surabaya Ada, ih, kapan dulu, datang pendaftarnya Nah, Senin besok udah dimuka nih PMDP Ayo siapin rapatnya dikadik Kita akan mulai jalur PMDP tanggal 7 Februari sampai 4 Maret Tapi kalau aku harus PMDP gimana ya? Kalian harus bisa kok uji tulis juga bisa Jalur mandiri juga bisa Dimana biaya pendaftarnya itu juga ada Dan dimana biaya pendaftarnya setiap jalur berbeda-beda Ini beberapa foto kegiatan-kegiatan di Poltecas Surabaya Terima kasih semuanya Sudah mengatakan hadir Kita tunggu di sesi Q&A ya Terima kasih untuk kakak-kakak dari Poltecas Kementerian Surabaya Selanjutnya yang terakhir ini tuh gak kalah keren teman-teman Jadi ada Universitas Pertamina Untuk kakak-kakak dari Universitas Pertamina Aku persilahkan memaparkan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kenalin nama aku Johan Mesiah Perwakilan dari Universitas Pertamina Aku adalah mahasiswa program studi teknik logistik Fakultas Teknologi Industri Dan disini ada cuplikan video tentang Universitas Pertamina Saya yakin Universitas Pertamina bisa berjalan dengan baik Sesuai dengan cita-cita kita bersama Bahwa universitas ini harus menjadi universitas andalan Terutama di bidang energi Dan di 2031 kita akan memasuki universitas kelas dunia Jadi Universitas Pertamina akan kita bawa paling gak di ranking 500 studi Walaupun demikian tentu Kita sekarang masih bekerja keras Dan saya yakin Adik-adik maupun para dosen Serta tenaga-tenaga kependidikan di universitas ini Bisa bekerja bersama-sama Kita buktikan bahwa kita bisa menjadi World Class University di 2035 Jadi itu adalah beberapa cuplikan dari Universitas Pertamina Dan setelah ini aku akan sharing sedikit tentang kampus aku ke teman-teman Okay, next Jadi buat teman-teman yang belum tahu Universitas Pertamina ini terletak di Jakarta Selatan Spesifiknya terletak di Kebayoran Lama Jadi Universitas Pertamina jadi satu komplek dengan Baru Pertamina Rumah Sakit Pertamina dan juga Yayasan Pertamina Next Jadi Universitas Pertamina ini adalah kampus swasta non-kedinasan Yang berada di bawah naungan langsung Yayasan Pertamina Dan kampus kami ini baru didirikan sejak tahun 2016 Next Berikut ini adalah visi dan misi Universitas Pertamina Teman-teman bisa baca intinya Universitas Pertamina ini Memiliki tujuan untuk meluluskan mahasiswanya Dengan memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang bisnis dan teknologi energi Berikut ini adalah keunggulan Universitas Pertamina Jadi kurikulum dan proses pengajaran Universitas Pertamina dirancang Agar mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga problem solving yang kreatif Lalu karakter mahasiswa dibentuk melalui tugas dan proyek Serta enam nilai moral Lalu Universitas Pertamina menggunakan sistem pembelajaran secara bilingual Yaitu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Lalu Universitas Pertamina didukung oleh staf pengajar dari lulusan perguruan tinggi terkemuka Dan menyediakan sarana dan prasana yang terbaik bagi mahasiswa juga Di Universitas Pertamina terdapat enam fakultas dan juga 15 program studi Tidak hanya saintek saja tetapi juga ada sosum Fakultas sosum itu ada fakultas komunikasi dan diplomasi Serta fakultas ekonomi dan bisnis Yang perlu teman-teman tahu bahwa di Universitas Pertamina ini Program studinya memiliki peminatan khusus Di bidang energi Contohnya seperti teknik sipil Kalau di universitas lain mungkin teknik sipil adalah Difokuskan dalam pembangunan infrastruktur Bangunan sementara di Universitas Pertamina Teknik sipil difokuskan di pembangunan infrastruktur energi Contohnya seperti gas lepas pantai Pembangunan fasilitas minyak Dan pembangunan fasilitas geotermal Selanjutnya Ini adalah beberapa UKM yang ada di Universitas Pertamina UKM olahraga cukup lengkap dari bela diri sampai tenis Semua ada Selanjutnya Lalu ada UKM kesenian dan juga UKM kerohanian Ini ada UKM penalaran dan keilmuan Dari debat ilmiah dan media kampus Semua lengkap Beberapa fasilitas dan layanan yang ada di Universitas Pertamina itu Ada perusahaan, laboratorium universitas, laboratorium fakultas, dan auditorium Sebenarnya ada banyak Cuma nggak akan cukup kalau aku masukin ke PPD semua Jadi teman-teman bisa cek di website Intinya setiap program studi memiliki laboratorium yang khusus Karena tiap prodi beda fokus Saatnya Nah di Universitas Pertamina juga ada kegiatan akademik secara tahunan Jadi ada pengabdian masyarakat dan juga kunjungan industri Yang ada di tampilan kalian semua ini adalah kunjungan industri Contohnya seperti mahasiswa teknik logistik kemarin ke terminal BBM milik Pertamina Nah tujuannya agar mahasiswa ini tidak hanya mendapatkan teori saja Tetapi juga mengerti bagaimana menerapkan teori tersebut ke dalam praktik industri secara langsung Nah ini adalah prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa Pertamina Dengan kemauan mahasiswa untuk berkembang dan juga dukungan dari universitas Kami mendapatkan prestasi yang segudang walaupun Universitas Pertamina baru dibangun pada 2016 Kalau teman-teman pengen tahu secara detail bisa lihat di website ataupun di Instagram Universitas Pertamina Nah untuk jalur masuk Universitas Pertamina sejauh ini ada 4 jalur Yaitu jalur seleksi nilai rapor Ini tidak pakai tes teman-teman Jadi kalian tinggal scan nilai rapor dan kalian tunggu seleksinya Lalu yang kedua adalah jalur seleksi ujian masuk Ini kalian perlu pakai tes Mungkin kalau tahun ini akan dilaksanakan secara online Lalu yang ketiga adalah beasiswa Dan yang keempat jalur seleksi nilai UTBK Yang sedang dibuka sekarang ini adalah jalur seleksi nilai rapor dan beasiswa Ketiga beasiswa ini lagi dibuka hingga tanggal 27 Februari Nah ini adalah kontak Universitas Pertamina Kalau teman-teman masih kepo tentang informasi kampus ini Jadi ada di Instagram, Twitter, dan juga website Kalau teman-teman juga ingin tanya-tanya ke aku secara personal Kalian bisa cek di Instagram dan juga di Telegram Terima kasih teman-teman Terima kasih untuk kakak dari Universitas Pertamina Baik, sudah ada empat perguruan tinggi yang sudah presentasi pada sesi kali ini Jadi aku bakal buka sesi tanya-jawab Buat teman-teman yang masih kepo sama empat perguruan tinggi Yang ingin kalian masukin Jadi teman-teman kelas 12 bisa raise hand Atau menulis di kolom chat Zoom Dengan mencertakan Universitas mana Yang akan kalian kepo ini Ayo teman-teman, boleh Langsung ditanyakan aja Kalau ada yang bingung Oke Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk kakak dari UPN, silakan menjawab pertanyaan dari Safira. Terima kasih. Lalu selanjutnya, apakah universitas ini mempunyai bimbingan karir atau bagian penempatan kerja? Terima kasih. Maaf, saya. Jadi, aku mau jelasin ulang ya apa yang dijawab sama temanku tadi. Jadi, untuk bimbingan karir sendiri itu akan ada pada semester lima. Semester lima itu nanti itu ada penjurusan, peminatan fokus-fokusan. Nah, kalau di jurusanku sendiri kayak administrasi bisnis itu nanti itu ada empat penjurusan kalau nggak salah. Dan yang terutama itu ada administrasi perpacakan, terus habis itu bisnis internasional sama bisnis perusahaan. Nah, kalau di jurusanku, di fakultas hukum itu nanti kalian di semester lima bakal ada penjurusan lebih lanjut. Contohnya, kalau kalian minat di hukum tata negara, nanti kalian bisa pilih untuk masuk di penjurusan hukum tata negara. Ataupun, kalau misalkan kalian minat di hukum pidana, nanti akan ada penjurusan di hukum pidana. Jadi, itu semua tergantung kalian, minat kalian di mana, dan tergantung fakultas kalian. Mungkin itu saja. Mungkin mohon maaf jika jawaban kami korang menyesuaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak-kakak dari UPN. Apakah sudah terjawab itu, Syafira? Oke, sudah jelas. Nanti kalau belum jelas, bisa tanya-tanya ke kakak-kakaknya, kontaknya. Bisa tanya aku juga, aku juga UPN, kebetulan. Oke, next. Ada pertanyaan dari Ramadana Purota ini. Mohon bertanya, kak. Kalau di UB, nilai UTBK terendahnya itu berapa ya, kak? Untuk kakak dari UB, silakan dijawab pertanyaan adiknya. Ya, jadi kalau di UB sendiri itu beragam banget. Kita kan ada banyak program studi itu. Nah, nilai minimalnya itu tergantung program studi yang mau kalian daftarin. Misalnya kalian mau FPI, itu jelas harus tinggi ya. Kalau bisa, security-nya itu di atas 700. Kalau aku sendiri, di arsitektur itu paling rendahnya sekitar 620 sampai 630-an di 2021. Nah, jadi untuk bisa masuk UB itu, kalian harus tetap belajar yang biat sih. Pokoknya harus usahain nilai kalian setinggi mungkin. Salah satunya ya kayak dengan bimbel gitu. Aku ada rekomendasi sih kalau bimbel di cabang sandikerep itu bagus. Jadi tetap belajar aja pokoknya. Tetap incer nilai yang paling tinggi. Makasih. Baik, apakah udah terjawab pertanyaan dari Ramadana? Ramadana, kalau sudah jelas, aku next. Baik, ini ada pertanyaan dari Melisa Dinda. Kak, izin bertanya untuk Poltekes. Kira-kira waktu uji kesehatan yang paling berpengaruh apa ya? Misalnya kalau mata minus berpengaruh enggak ya? Pasti berpengaruh banyak enggak? Untuk kakak-kakak dari Poltekes Kemenkes, silahkan dijawab pertanyaan dari adik-adiknya. Isin menjawab ya. Uji di uji kesehatan pasti yang paling berpengaruh, kita pasti harus tentu saja tidak merokok, tidak minum, lalu kita terbebas dari narkoba ya kak ya. Ada tes psikolog juga. Jadi kita juga di ronsen loh, jadi hati-hati adik-adik. Nanti bakal ketahuan loh di tes kesehatan. Jadi kita harus jaga kesehatan kita dari mata sampai buta warna juga di tes tinggi badan, berat badan juga. Apa ada yang kurangnya, Dik? Selain itu, ada tes psikotestnya juga. Jadi kan di SMA ini juga kalian sudah sering ikut psikotest, kayak gitu, nanti bisa ditingkatkan lagi, latihan lagi, nanti bisa menambah skor pada adik. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Melisa? Kalau sudah cukup, aku next pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ramadana lagi nih. Ini kayaknya minat banget nih di UBE. Oh iya, Kak, mohon bertanya lagi. Apakah ada kesempatan exchange di UBE? Mungkin pertukaran pelajar? Boleh dijawab, Kak? Ya, kalau di UBE sendiri itu ada ya pasti. Kita bisa bertukar dengan universitas lain, itu ada programnya. Biasanya di semester-semester yang tinggi itu bisa. Kalian mau kuliah di tempat lain. Kalau kemarin sih di jurusan aku ya, kita bisa ke UNUT, ke UNHAS, UNS, gitu. Terus selain itu kita juga ada kayak program proyek gitu sama universitas lain. Jadi di semester atas juga nanti, kalian bisa berkesempatan nih kuliah bareng atau mempunyai proyek bareng sama universitas lain. Kayak universitas besar dan juga ada universitas dari Australia. kalau di program di arsitektur sendiri ya. Kalau tentang itu nanti kalian bakal tahu lagi lebih dalam di proyek kalian masing-masing kalau sudah masuk. Itu sih. Cuma untuk kesempatan exchange-nya itu pasti ada. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak dari UBE atas jawabannya. Apakah sudah jelas jawaban dari kakak UBE? Terima kasih. Aku rasa sudah jelas ya. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan. Ini kakaknya hebat-hebat semua loh. Ada dari UPN, ada dari UBE, dari Poltekes, ada dari Pertamina. Dimanfaatin waktunya buat nanya-nanya. Nggak harus nge-chat, bisa resen juga kok. Tapi kalau mau lu buat ngomong, bisa chat nanti. Aku sampai ini, kakak-kakaknya. Ayo teman-teman, yang masih kepo daripada nggak ditanyain, terus cari-cari di internet, tapi nggak ketemu, mending tanya ke kakak-kakaknya nih. Mumpung kakaknya ada di sini langsung. Oke, aku tunggu sampai 11 lebih 10 ya. Buat teman-teman, langsung aja nanya. Nggak usah malu-malu kakaknya, lu nggak jahat-jahat. Boleh-boleh ditanyain. Kakaknya dengan senang hati jawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Tadi ada yang tanya tentang skoro TPK dari teknologi pangat sendiri. Untuk itu... Jadi bisa kontak-kontak ke IP-nya Safira ataupun Geku. Oke, terima kasih. Ini ada dari kakak UB, Kak Irvan Maulana mau izin nambahin. Boleh nih, Kak Irvan boleh on cam. Ingin masuk ya. Ini aku sama Irvan. Nah, jadi buat jalur masuk UB itu yang mandiri ada dua jalur. Yang pertama, jalur pakai skor UTBK. Sama yang kedua, pakai jalur nilai rapor. Terima kasih. Baik, Kak, boleh diulangi tambahannya tadi. Mungkin adik-adiknya itu belum dengerin tadi soalnya kakaknya belum muncul. Coba diulangi, boleh. Ya, aku ulangin ya. Jadi, di UB itu kan ada jalur mandiri. Nah, jalur mandirinya itu ada dua... Dua itu. Dua jalur lah. Itu ada jalur skor UTBK. Sama yang satunya, jalur nilai rapor. Nah, jalur nilai rapor itu... Jadi, nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5. Itu dimasukin ke... Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Oh, jadi jalur masuk di UB itu ada dua ya, Kak? Soalnya biasanya itu ya, Kak, tes banyakannya itu. Rata-rata kampus lain kan kalau jalur mandirinya ada yang tes. Nah, kalau di UB ada dua. Itu pakai nilai rapor. Sama skor UTBK. Dan keketatannya tergantung pro di masing-masing sih. Siap, Kak. Makasih ya, Kak, udah nambahin. Tuh, teman-teman. Udah dikasih info sama kakak-kakaknya. Oke, ini ada pertanyaan dari Deva Cantika. Kak, izin tanya. Di Poltekes akreditasi unggul dan A itu yang maksudnya gimana ya, Kak? Boleh kakak Poltekes menjawab pertanyaan Deva? Oke, izin menjawab ya. Kan di Poltekes ada A, unggul, baik sekali dan juga baik. Jadi, di sini karena Poltekes Surabaya itu tidak semuanya bertempat di Surabaya, maka setiap akreditasi setiap daerah berbeda-beda. Jadi, maka beda A sama unggul, sama baik, baik sekali itu berbeda-beda setiap daerah. Jadi, seperti itu sistemnya. Kakaknya mau nambahin atau tidak? Tidak ada. Jadi, itu abis unggul itu lalu A. Tapi kita itu akan meng-update terus dari baik, baik sekali, unggul, dan takip itu A. Jadi, setiap tahun semua Poltekes Surabaya itu selalu berkembang. Jadi, tidak ada yang akreditasinya di bawah rata-rata. Selamat bergabung, ayo. Terima kasih ya, Dek. Dan setiap lulusan Poltekes ke Menteri Surabaya, dikarenakan kita lebih murni untuk praktik, dan juga praktik-praktik-praktik, maka kita itu dianggap menjadi lulusan terbaik dan profesional di bidang kesehatan. Jadi, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kakak-Kak Poltekes yang sudah jelasin, yang sangat jelas banget. Karena waktunya sudah habis nih, teman-teman. Sayang sekali ya, waktunya sudah habis. Waktunya itu sebenarnya pengen lama-lama kan, pengen nanya-nanya lagi. Tapi ya gimana lagi, waktunya sudah mepet ke acara selanjutnya. Jadi, makasih buat Kakak-Kakak yang sudah sharing ke adik-adiknya, dan teman-teman kelas 12 yang mau berpartisipasi. Kalau yang mau nanya tapi masih malu nanya di sini, bisa nanya ke CP masing-masing universitas ya. Baik, aku mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Buat teman-teman kelas 12, jangan live dari Zoom ini ya, karena teman-temannya yang lain bakal balik join ke sini lagi. Jadi, ditunggu teman-teman yang lain join ke Zoom yang ini ya. Makasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman.